Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana kondisi lokasi kejadian, insiden kecelakaan yang merenggut nyawa Farisa Angel dan suaminya telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Bapak Ansori, saksi mata insiden kecelakaan tersebut. Selamat malam Pak Ansori. Selamat malam Mbak. Pak Ansori, pada saat kecelakaan terjadi, pada saat itu posisi Anda berada di mana Pak? Saat itu saya berada di sebelah barat, jalan tol, kurang lebih 200 meter. Di tempat itu saya minum es degan. Oke, artinya posisi Anda cukup dekat dengan lokasi kejadian pada saat terjadinya kecelakaan. Apakah Anda bisa melihat secara jelas terjadinya kecelakaan tersebut? Saat itu saya dengar suara keras, juar gitu, terus secara spontanitas saya melihat mobil putih melayang itu, Pak. Pada saat kemudian Anda mendengar dan kemudian melihat ada sebuah mobil putih yang melayang di udara, respon Anda saat itu seperti apa, Pak? Saya langsung bergegas menuju TKP, Pak. Saya naik sepeda motor, saya bergegas menuju TKP. Oke, sampainya ke lokasi kejadian dan di TKP, apa yang Anda lakukan, Pak Ansori? Karena kondisi jalan tol itu di atas, waktu itu saya sakit, sakit saya sakit, saya berusaha untuk naik merangkak, Pak. Saya berusaha untuk naik merangkak, sampai di atas, ternyata mobil itu sudah berbalik arah. Bahwa mobil itu tadinya dari arah barat, kembali berbalik arah, menunggu menghadap arah barat. Setelah itu, apa kemudian yang Anda lakukan? Karena apabila kami lihat dari tayangan, Anda sempat kemudian membawa anak dari almarhum Vanessa pada saat itu, ya? Iya, Pak. Saat itu saya naik ke atas jalan tol, saya langsung menghampiri mobil putih itu, Pak. Sebelum saya mendekat ke mobil putih itu, saya sudah melihat korban wanita tergeletak di atas asfal. Terus, kemudian saya berusaha mendekat dan saya menghampiri mobil putih itu, Pak. Setelah saya lewat dari belakang mobil itu, saya menuju ke atas kiri mobil itu, Pak. Ternyata di situ ada korban-korban laki-laki. Yang disebut sekarang itu suaminya, Mbak Vanessa. Nah, saat itu kondisi korban sedang terikat sabuk pengaman dengan posisi kepalanya di bawah, posisi kepalanya menyentuh asfal itu, Pak. Oke. Kondisi ataupun posisi anaknya sendiri seperti apa, Pak Ansori, pada saat Anda pertama kali tiba di lokasi kejadian? Saya lanjutkan cerita, Pak, ya. Setelah saya melihat korban laki-laki itu, saya mengintip ke dalam mobil itu, Pak. Saya mengintip ke dalam mobil, ternyata di dalam mobil itu ada korban wanita. Yang duduk di jog paling belakang. Yang duduk di jog paling belakang. Nah, korban wanita itu kelihatannya baru sadar dari pintar. Nah, saat itu pula saya berusaha untuk membuka pintu mobil itu dari samping, nggak bisa. Langsung saya menuju begasi belakang, saya buka dari belakang, juga nggak bisa. Setelah itu, saya putus asa, Mbak. Nggak bisa dibuka. Saya menuju tombol itu, depannya setir itu. Saya tombol dari depan, juga nggak bisa. Setelah itu, saya ditegur oleh pengendara yang lain. Waktu itu, sudah, Pak, sudah, Pak. Biarkan dulu kita nunggu aparat dulu, gitu. Nah, saat itu, Pak, saat itu saya merenangkan diri. Saya menuju pulang. Karena kondisi saya memang, kaki saya sakit waktu itu, Pak. Saya menuju pulang. Nah, saya menuju pulang itu, turun. Waktu aku turun, Kebetulan ada mobil warna abu-abu itu, kalau nggak salah itu yaris, ya, Pak, ya. Nah, dekat jalan saya turun itu, saya menghampiri mobil itu. Saya lewat dekat mobil itu. Di situ saya dengar suara tangisan bayi, Pak. Suara tangisan anak kecil. Saat itu pula, saya melihat kondisi mobil itu. Ternyata di situ ada anak kecil. Anak kecil yang duduk di depan, sebelah diri. Dengan kondisi menangis, Pak. Sepuntan saya mengangkat anak itu, Seperti terlihat di video yang sudah viral, Pak, ya. Dengan saya bergegas Menuju ke aparat, Oke. Saya serahkan Anak itu, Pak. Oke. Saat itu aparat sedang berada di Agak jauh dari saya. Dan itu saya serahkan ke aparat. Setelah itu, Pak Polisi Diserahkan kalau Sama seorang laki-laki Yang sekarang disebut Sopirnya, Mbak. Vanessa itu, Mbak. Oke. Nah, mengenai Sopir dari Marum Vanessa sendiri, Apakah Anda sempat melihat Kondisi pengemudi seperti apa? Ataupun sempat berkomunikasi, Tidak berbicara singkat dengan pengemudi? Saya nggak berbicara, Nggak berkomunikasi sama pengemudi, Mbak. Saya hanya melihat Seorang pengemudinya, Mbak Vanessa, Itu sedang panik Dengan main HP telepon. Saya juga nggak tahu Siapa yang ditelpon, Sejujurnya dia kelihatan panik. Gitu. Oke. Dan kemudian keterangan ini Sudah Anda sampaikan Dalam pemeriksaan polisi, Pak Ansori? Kemarin malam, Mbak. Saya sudah didatangi Sama Satlar Asyumbang. Gitu. Dan kemarin juga saya Sudah live di TV One. Oke. Baik, Pak Ansori, Untuk pada saat di lokasi kejadian, Pasca kejadian, Berapa lama sampai kemudian Mobil ambulans Dan juga kepolisian Tiba di lokasi kejadian Ataupun TKP? Alhamdulillah, Mbak ya. Aparat juga Dia cepat datang. Oke. Baik, terima kasih, Pak Ansori Telah berbagi pengalaman Dan juga ceritanya Dalam Prime Time News Untuk kali ini. Selamat menikmati, Pak Ansori, Pak Ansori, Terima kasih. Selamat menikmati, Pak Ansori, Pak Ansori, Pak Ansori, Pak Ansori,